Istana Mangkunegara dibangun sejak pemerintahan Mangkunegara I, yaitu Ragen Masair, sekitar tahun 1757. Jika berkunjung ke keraton Mangkunegara, pusatawan akan disubuhi tarian Mondorini, yaitu sejenis tarian Selamat Datang khas keraton. Wow! Sekarang kita masuk ke kamar Putri Raja nih, misalnya memang sengaja dibuat nyaman pemirsa, dengan warna dominan broken white, ranjang besar berkelambu, menambah kesan antik. Mari lanjut ke ruang rias ya, disini sang Putri tidak perlu capek memutar badannya untuk berkacah pemirsa, sebab ada delapan endokacah yang memutarik tubuh sang Tuan Putri. Candi juga ya! Kalau kamar manis sih, tidak ada yang spesial pemirsa, hanya saja sumber mata air alaminya sudah berganti memakai keran modern. Hmm, sayang banget. Arsitektur keraton merupakan gabungan antara arsitektur Jawa dan Eropa. Hal ini terlihat dari bentuk bangunan dan beberapa patung di dalamnya. Keraton Solo juga dianggap sebagai pelopor pembuat bangunan berangka besi pertama di Indonesia loh. Hemat bukan? Terima kasih telah menonton! Maupun kelima, ke enam, bahkan ke tujuh, ke delapan, sampai yang sekarang sering ke Eropa. Dan kita tahu bahwa beliau sangat mengagumkan dengan dunia seni. Pada saat beliau ke Eropa, kemudian beliau melihat beberapa katakanlah sebuah patung. Dan beliau mungkin membayangkan, ini bagus untuk ustana saya. Kemudian diberilah patung tersebut oleh beliau, kemudian ditempatkan di seperti yang bisa kita lihat di bentuk ini, ataupun di tempat-tempat lain. Untuk kriteria yang khusus, kok kayaknya tidak ada. Jadi di sini lebih jatih. Setelah kuas berkeliling melihat arsitektur, kita beralih ke kajian kuliner. Mas Wajar-Majar Ratong, pemikiran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.